Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Perkenalkan nama saya Nur Hayati Calon Guru Penggerak Angkatan Nima SD Negeri 01 Panca Tunggal Jaya Kecamatan Benawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.a.6 Demonstrasi Kontekstual Budaya Positif Praktik Segitiga Restitusi Pada demonstrasi kontekstual kali ini saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswa saya dalam dua kasus yang berbeda Apa pengertian restitusi? Menurut Gossen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat segitiga restitusi atau restitution triangle dalam prosesnya meliputi tiga langkah yaitu 1. Menstabilkan identitas 2. Validasi kebutuhan 3. Menanyakan keyakinan Proses tiga tahapan segitiga restitusi didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol yaitu 1. Menstabilkan identitas Teori kontrolnya Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan 2. Validasi tindakan yang salah Teori kontrolnya Semua perilaku memiliki alasan 3. Menanyakan keyakinan Teori kontrolnya Kita semua memiliki motivasi internal Saya akan mempraktikan segitiga restitusi terhadap dua kasus yang berbeda di kelas yang saya ampu Kasus 1 yaitu ada permasalahan murid yang saling mengolok-olok dengan panggilan nama orang tua mereka Kasus 2 yaitu ada permasalahan salah satu murid yang menjegal temannya yang hendak mengumpulkan lembar kerja peserta didik atau LKPD Berikut ini ialah video praktik segitiga restitusi Kasus 1 ialah murid yang saling mengolok-olok dengan panggilan nama orang tua mereka Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Silahkan masuk Silahkan masuk Silahkan masuk Silahkan masuk Ada apa Deni? Kalau tadi sepertinya di sekolah atau di kelas tidak ada apa apa? Sekarang kamu menemui ibu guru ada apa? Iya Bu, masalahannya sama Bawo Bawo sering mengolok-olok ibu saya berhati Tapi Bawo setiap men ke rumah saya, pasti kalau haus saya kasih minum Tapi Bawo tetap saja begitu Padahal Bawo itu kan ibu saya kepada Bawo sudah baik, Bapak saya kepada Bawo sudah baik Tapi kenapa Bawo tetap seperti itu Bu? Terus apa lagi yang membuat kamu marah sama Bawo? Bawo sering mengolok-olok ibu saya sama Bapak saya Tapi kalau saya mengolok-olok ibu-ibunya Bawo, tapi pasti Bawo marah Pasti lebih mengolok-olok Tapi saya marah Bu Bagaimana cara Bawo mengolok-olok kamu itu? Kejadiannya seperti apa? Waktu itu saya kan lagi belajar, terus gurunya keluar Bawo bilang gini, deli, deli, deli pun, deli pun, deli pun Padahal itu bukan nama Bapak saya, tapi Mbah saya Oh begitu Ya, begitu permasanya Jadi ibu yakinlah kalau kamu pasti marah dengan kelakonnya Bawo seperti itu Kamu berhak merasa begitu Jadi apabila teman kamu yang mengolok-olok, pasti kamu sangat jengkel dan marah kan? Ya Bu Pada waktu Bawo mengolok-olok kamu, apa yang kamu lakukan, deli? Ya saya ganti mengolok-olok nama ibunya Bawo, namun Bawo lebih mengolok-pengolok ibu saya Saya jadi marah, saya sampai berantam dengan Bawo, namun Bawo memukul saya dengan sapu hingga merah Saya pun menangis Terus? Lalu teman satu klasik anehnya tidak mau menolong saya Dia hanya diam, tidak ada yang mau bilang ke ibu, tidak ada yang mau mengetahui, memberitahu ibu Jadinya saya memberitahu sendiri Oh iya, pasti kamu melakukan hal seperti itu Tentunya kamu pasti punya alasannya Ya pasti punya Bu, karena saya jaga dan marah kepada Bawo Memanggil saya dengan sebutan nama ibu kandung saya Padahal saya kan punya nama tersendiri Dipanggilnya gimana? Purwati-purwati, saya marah lah Bu Begitu ya Oh iya, pasti kamu melakukan hal seperti itu punya alasannya bukan? Pasti punya Bu, karena masa saya diam saja dipanggil dengan nama ibu saya Saya marah dan cengkel Masa saya dipanggil dengan sebutan Purwati-purwati Padahal kamu punya nama sendiri kan ya? Ya, padahal saya mempunyai nama tersendiri Ya sangat wajar sekali kalau kamu marah Masalahnya itu sangat sensitif dengan harga diri kamu Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu Ya kan? Tapi kamu tidak melakukan itu Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu Untung kamu tidak berbuat yang lebih dari itu Hanya membalas gantian mengolok-ngolok si Bawo Ya Bu, Alhamdulillah saya masih mempunyai kesabaran Ya pasti, kamu harus tetap memilih bersabar Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi Yang dapat merugikan orang lain kan? Ya Bu Baiklah, sekarang kita kaitkan Antara perbuatan kamu tadi yang sudah kamu lakukan Sesuai tidak dengan keyakinan atau kesepakatan kelas Yang sudah kita buat bersama Tidak sesuai Bu Nah, kira-kira Perbuatanmu itu Yang tidak sesuai dengan keyakinan Atau kesepakatan kelas itu seperti apa? Tidak menghargai Seperti mengolak-mengolak itu tidak menghargai Menghargai siapa? Menghargai orang tua Terus? Orang Termasuk orang lain, ya kan? Kamu meyakini tidak Bahwa menghargai orang lain itu sangat penting bagi kamu? Sangat penting Seperti apa? Ya harusnya memanggil saya Memanggil saya dengan menggunakan nama saya sendiri Bukan menggunakan nama orang tua saya Bu Bagus, kita harus saling menghargai Namun, ada juga keyakinan yang sudah kita sepakati akan terlupakan jika kita marah Ya kan? Ya Bu Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya sama Deli Apakah Deli mau memperbaiki masalah ini? Mau Nah, kalau Deli mau memperbaiki masalah ini Sekarang Ibu tanya, Deli ingin menjadi orang yang seperti apa? Sabar Beramah Bertanggung jawab Dapat dipercaya Dan, kalau ada teman yang berbacalah Selalu mengingatkan Nah, sekarang Menurut Deli Bagaimana perasaannya Deli Jika Deli menjadi orang yang seperti Deli sebutkan tadi? Bangga dan bahagia Ya Nah, berarti Mulai sekarang Deli harus menjadi orang yang Penyabar Peramah Bertanggung jawab Dapat dipercaya dan saling menghormati Serta saling mengingatkan antara teman dan orang lain Ya Deli ya Terima kasih Ya, sama-sama Silahkan pulang kembali ke kelasnya ya Berikut ini tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika melakukan praktik segitiga restitusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Deli Berwati kelas 5 Perasaan saya sangat senang Karena ketika saya menemui Ibu Nur Hayati Saya melakukan kejadian bahwa saya membalas mengolak-olak buah Ibu Nur Hayati tidak memarahi saya Tetapi membimbing saya untuk selalu berbuat kebaikan Saling menghormati dan menghargai Kasus 2 ialah Ada salah satu murid Menjegal temannya yang hendak mengumpulkan LKPD Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan masuk ke sini ya Silahkan duduk Mengapa tadi kamu waktu di kelas menjegal si Ferry, waktu Ferry mengumpulkan tugas ke Bu Guru? Karena saya tidak sengaja Bu, pas aku mau molet Ternyata Peri ada di campi saya Bu Terus kaki saya terkena kakinya Peri, terus Peri jatuh Bu Berdasarkan laporan teman-temanku Kamu ini sering melakukan kejadian terhadap teman-teman kamu Baik teman-teman laki-laki maupun teman perempuan Benarkah itu Bu? Ya Bu Mengapa kamu melakukan hal itu terhadap teman-temanku? Karena teman-temanku tidak mau berteman dengan saya Bu Masa cuma hal itu itu saja? Ya tidak Bu, terus teman-teman juga tidak mau belajar kelompok dengan saya Bu Saya merasa jengkel Bu Oh begitu Ya ibu guru yakin kamu pasti kesal banget dengan hal itu Dan kesalahanmu itu membuat kamu berbuat salah seperti tadi Jadi intinya memang tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini Jadi wajarlah kalau kamu tadi berbuat salah Namun tindakan itu tidak untuk diulangi lagi ya Iya Bu Terus pada saat kamu merasa tidak dihargai oleh temanmu Apa yang ingin kamu lakukan? Ya aku kesalah Bu, aku terus mencari kesempatan untuk mengerjai mereka Oh iya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu kan Bu? Ya Bu, masa aku diam saja kalau mereka menjadi aku Dijadi temani Enak gak? Ya sangat wajarlah Kalau kamu marah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri Karena kamu telah mampu melewati masalah itu Dengan sebaik-baiknya Dengan penuh kesabaran Dan permasalahan itu semua sangat penting buatmu Untung kamu tidak berbuat yang lebih fatal lagi Hanya menjegal Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu Ya tapi kamu tidak kan? Ya Bu, aku masih mempunyai Kesabaran Benar, untung kamu masih memilih untuk bersabar Kamu tidak memilih untuk berbuat lebih parah lagi ya kan? Iya Bu Baik, sekarang kita coba untuk melihat di dalam kamu yang menjegal temanmu tadi Menurutmu kira-kira sudah sesuai gak dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita? Ya Bu, aku tidak mau menjadi anak yang makal Dan tidak ditemani semua teman-teman yang ada di kelas Bagus Jadi, keyakinan atau kesepakatan kelas kita yang mana yang kamu anggap kurang sesuai dengan keyakinan kamu? Tentang menghargai teman-teman dan orang lain Bu Kamu meyakini tidak kalau menghargai teman-teman dan orang lain itu penting bagi kamu? Ya Bu, aku meyakini Bagus, memang kita harus saling menghargai Namun, keyakinan itu akan kita lupakan jika kita dalam keadaan marah, iya kan? Ya Bu, saya akan kooperatif lagi kepada teman-teman dan orang lain Apakah kamu ingin berubah menjadi lebih baik lagi? Bahkan lebih baik dari teman-teman satu kelas? Ya Bu Kalau memang benar kamu ingin berubah, ibu ingin bertanya, kamu menginginkan menjadi seorang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang dapat dipercaya bertanggung jawab, pintar dan proaktif lah Bu Menurut kamu, bagaimana rasanya jika menjadi orang yang seperti itu? Ya, senang dan bangga lah Bu Baiklah, kalau demikian kita pikirkan bagaimana kita memperbaiki masalah ini Ya Bu Berikut ini tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika melakukan praktik segitiga restitusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan nama saya Muhammad Wayu Prabowo, kelas 5 Perasaan saya benar-benar sangat senang Karena ketika saya dipanggil Ibu Nur Hayati terkait masalah yang saya lakukan yaitu menjaga beri Yang sedang berjalan hendak mengumpulkan LKPD Ibu Nur Hayati tidak memarahi saya Ibu Nur Hayati selalu membimbing saya supaya saya menjadi anak yang lebih baik Intinya, sangat senang sekali yang dilakukan oleh Ibu Nur Hayati untuk memperbaiki kesalahan yang saya lakukan Demikianlah tadi praktik segitiga restitusi yang telah saya lakukan Semoga dapat bermanfaat Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih